Oke teman-teman, sekarang balik lagi di part 2 Apa aja mobil baru di Gias 2024 Pameran ke-31 Gias terbesar di Indonesia Dan saya akan ajak teman-teman keliling Kemarin dari hall 11, kita mulai dari hall 1 Apa aja yang ada di hall 1 Dan brand-brand baru seperti di belakang ini Punya senjata unggulan BYD M6 Yang harganya bisa ngalahin Innova Xenix, Cloud EV, dan lain-lain Detailnya nanti akan review Kita sama-sama lihat mobil di hall 1 sampai hall 5 Yuk kita langsung lihat Oke sekarang kita ke boot grade wall GWM Nah ini adalah garapan mobil yang masuk lewat grup Indomobil ya teman-teman Nah di depan kita ini adalah yang terbaru GWM Tank 300 Bener-bener macho banget GWM Tank 300 Fury Dengan spesifikasi harga yang baru di launching Karena ini baru masuk banget 833.888.000 Angkanya Feng Shui banget ya Tapi it's okay, keren Dan kalau kita lihat sekeliling Ini kayaknya bakal segmen barengan baik BJ40 ya Jadi bareng-bareng baik Dan kalau bisa dilihat ini bener-bener kayak Rubicon teman-teman Versi harga hemat Dan dia adalah sebuah hybrid electric vehicle Jadi GWM Tank bisa kita lihat sama-sama Membuat kesan Maco banget Dan dia sudah ada Sunroof teman-teman Dan lihat interiornya begitu mewah Bisa lihat ada ambience light Dan Mobil ini sih ganteng banget ya Kalau bisa lihat ini Speaker pun Infinity Dan sudah ada Footstep juga Seperti ini Nah ini yang sudah ada upgrade-nya teman-teman ya Nah sekarang kita coba lihat yang Memang versi basic standard Versi basic standard GWM Tank 300 adalah seperti ini Nah Gimana, gimana, gimana Yang punya budget Mau tadi mikir-mikir beli Kayaknya pengen beli jeep deh Atau beli ini aja Ini ring 17 Dengan Bener-bener bisa dilihat Gagah banget Ini warna hitamnya Dan Ada juga Yang warna orange tadi Kita lihat disana Nah Selain GWM Tank 300 Group Great Wall Juga launching Ini salah satu produk baru Haval Jolyon Dan ini merupakan produk yang Dirakit di Indonesia Baru hybrid electric vehicle juga Dengan harga Yang Mesh Bikin mesh juga Kalau tadi Harganya juga keriting 833 Nah ini Harganya 448 888 ribu Jadi 448 juta Nah Ini versi yang Standarnya Warna Biru Langit Dan ini yang versi Udah Upgrade Auto brake Jadi Saya sukanya ya Adalah Sekarang Trend mobil Fontnya itu Di belakang Ada space Jadi membuat Mobil ini Semakin Mewah ya Karena Honda Puan Yang Mobil listriknya dia Juga Ada space Seperti itu Membuat Kesannya Mobil Semakin Mewah Ini Adalah Hybrid Electric vehicle Jadi Kalau Punya range budget 400 jutaan Great Wall Bisa menjadi Salah satu Alternatif Pilihan dari Teman-teman Untuk Bisa Dibawa pulang Karena ini Keren banget Great Wall Nah Tetep Kalau Yang Teman-teman Udah berapa kali Lihat Great Wall Juga Masih ada Mobil display GWM Tank 500 Yang harganya 1 M Dan Ya worth it sih Karena mobil ini Mewah Bener-bener Mewah ya Bisa dilihat Dan Tinggi Ground clearance Sangat baik Sekali Di kelasnya Dengan Jadi kalau mau budget Mobil-mobil Land Cruiser Belum dapet Budgetnya Yaudah Beli ini aja Jadi alternatif Oke Jadi Kita udah Keliling Di Great Wall Next Kita coba Biat mobil Baru lagi Tapi masih Bau-bau Aroma Dari negara Tiongkok Nah teman-teman Inilah yang Menjadi pusat Perhatian Di BUD BYD BYD M6 Harga Beli dari 397 jutaan Udah dapet Mobil listrik 7 penumpang Gagah banget Dan keren banget Ini worth it banget Untuk dimiliki Dan harganya Seperti perusak Pasar ya Teman-teman Jadi Bisa dilihat Dari Eksterior Mobil ini Keren banget ya Lowong Karena Kesannya Besar Panjang Dan namanya Mobil listrik Dan tipe tertinggi Bisa menjalan Sampai 600 km Keren banget Dan harganya Di range Mulai dari 390 jutaan Nah Teman-teman Ada juga yang menarik BYD Dolphin Yang harganya Cuman 370 jutaan aja Namanya BYD Dolphin Nah ini Warnanya juga Udah keren banget ya Bisa Teman-teman Lihat Ini Mengalahkan Wooling Cloud EV Si segmennya Karena Harganya Range-nya Fiturnya Jauh Lebih baik Dibandingkan Kompetitor Sekelasnya Bisa Kita lihat Sama-sama ya Nah Bener-bener Nanti kita akan Coba Test drive Mobil ini Dan Kalau Dilihat Sekilas Warnanya Dia serupa Dengan Warnanya Ini bukan putih Tapi Coklat Kemudahan Jadi Ini yang Merusak pasar Kata orang Bilang BYD Jadi Apa saja Juga yang Menarik Ada BYD U8 Nah BYD U8 Ini bener-bener Kalau saya bilang Salah satu Gacauannya BYD Nanti kita akan Lihat sama-sama Bagaimana Mobil ini Crap walk Jadi dia muter Ini bekas Bannya bisa teman-teman Lihat ya Jadi dia berputar 360 derajat Tanpa butuh Space besar Dan ini Gede banget Teman-teman Kalau bisa teman-teman Lihat secara fisik Ini besar Ya Oke Nah Jadi BYD Memamerkan Kurang lebih Mobil yang sudah Masuk di Indonesia Yakni Shield 803 Dolphin Dan Yang terbaru Digias adalah BYD Dolphin Yang tadi saya sudah Sampaikan Harganya 300 Jutaan Lebih murah Dibandingkan Kompetitor Dan Ini BYD AtoTree Kita tunggu hari ini Karena hari ini Ada opening day Kita akan lihat Berapa Detail terbaru Harga-harga Di BYD Nah Kita lanjut Ke boot berikutnya Untuk lihat Mobil-mobil Yang pastinya Brand baru Brand Jumlah Electric Langsung aja Kita lihat Oke teman-teman Sekarang kita ada Deboot ION GAC ION Bedanya yang sebelah GWM ini GAC Nah ION ini Oke sih Model Bisa dilihat Yang lagi dipasarkan ini ION Y Plus Dan Ini yang baru nih ION ES Harus agak hati-hati Yang ngomong ION Karena banyak yang ngomong ION 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 Batere Mobil listrik Jadi ini mobil listrik Dengan harga 386 juta Harganya sih worth it ya Dibandingkan dengan yang Tetangga sebelah Harganya 386 juta Nah ini bisa jadi pilihan Jarak tempuh 442 km Sebuah sedan Dan Keren sih Warnanya ini Nah ini GAC ya Logonya G ION IS Dan Coba kita lihat Interiornya Nah ini Ganteng juga Lega Dan Ya sebuah Mobil sedan Tapi ini belum Power seat ya Gimana Harga 386 juta Kapasitas baterai 55 kWh Jarak tempuh 442 km Nah Yang Keren juga Ini adalah Sebuah Hype Tech ION Hype Tech Ini tapi belum diluncurkan Baru diluncurkan nanti Mungkin Medio Akhir tahun Sampai tahun depan Harganya 685 juta Dia punya pintu yang Seperti Tesla Model X Bullwing Yang naik ke atas Dan Yang lagi Bener-bener Pasarin sih ini ya ION Y Plus Harga 415 juta Kapasitas Baterai 463 Dan jarak tempuh 490 km Jadi Mobil-mobil Dari negara Cina Sudah banyak Pilihannya Kalau kalian pilih Yang mana Kalau saya sih Pilih yang Pilih Udah lama dulu Di Indonesia deh Udah tau Kelemahannya apa Baru beli Bagaimana menurut kalian Komen Kalau kalian Sepakat dengan saya Dan ini ION Yang high tech juga Tapi beda Ini pintunya Lihat deh Kacanya udah frameless Ya teman-teman Sebuah mobil Kaca frameless Nah ini Frameless juga Dan Lihat ya teman-teman Ini sudah ada Tempat makan Di belakang Dan sebuah Panorama Mikrook yang besar Sekaranya Oke Coba kita pindah Karena Agak Berintik sekali Gangguan Dari Suara Ini lagi test sound Jadi Di maharap maklum Dan itu High tech SSR Mobil Konsep Gak tau ya Seperti Di MG Mungkin akan dipasarkan juga Oke Kita next Ke boot yang lain Oke Next Kita akan lihat Disini ada Mobil Vietnam Yang dulu di IMS Pertengahan Maret Sudah diluncurkan Ini adalah Finvest Harganya sekarang Sudah Resmi 273 juta Dengan paket Yang bisa Kalian melihat Di Layar Dan ini Sistemnya Masih sama Sistem Baterai berlangganan Jadi Kalau kalian Beli Harus subscription Dulu Untuk baterainya Supaya Supaya ya Plus minus ya Supaya kalian Baterainya tetap terjaga Nah ini Interiornya Sebuah mobil Vietnam Yang Seperti menampar SMK Sebuah negara Asia Tenggara Yang bisa Serius Mau membuat Industri otomotif Sendiri Bikin brand Sendiri Nah harusnya Kita bisa Ngambil pelajaran Berharga Dari Produk ini Finfast Tapi gak tau ya Showroomnya udah banyak Atau belum Nah next Kita coba Ke Boot Lainnya Oke teman-teman Sekarang Kita bahas Mobil Bus Besar Nah Ini Bisa dilihat Teman-teman Ada Dua karoseri Besar Ini Adiputro Dengan Jetbus Dan Ini Adalah Laksana Dengan Legacy SR3 New Nah kita bahas dulu Yang dari Adiputro Karoseri Adiputro Ini dulu pernah Tahun lalu Di display juga Di Gias Nah ini Jetbus 5 SHD Dan Ini Jetbus Double Decker VIP Wah Keren banget ya Jadi Karoseri Adiputro Semua Dipamerkan Di Sini Dan Bisa dilihat Teman-teman Disini Juga ada Jetbus 5 Jumbo Lucu ya Jetbus 5 Jumbo Dan Ada juga Jetbus 5 Big Benz Warna Headlampnya Ini Semua Menyala Seperti Mengingatkan Saya Ke Ironman Gak tau Menurut kalian Gimana ya Ini ada Pandawa 87 Yang Double Ini dengan Double Oh double Decker juga Tapi yang Single Glass ya Dan Jetbus 5 MHD Wow Bener-bener Gak main-main Ini Mercy Dengan Karoseri Adiputro Mobil-mobil Bus-bus Besar Dibawa Langsung Ke Pameran Gigi Dan Ini yang Keren juga Teman-teman Ada Jetbus Ini Scania Kalau tadi Banyakan Mercy Ini Adalah Jetbus 5S DD Wow Keren Banget Keren Keren Nah Semuanya Juga Nanti Teman-teman Kalau mau Lihat Sini Ada Seat dari Aldi Blasit Jadi Buat Pengusaha-pengusaha Bisa Langsung Custom Mobil-mobil Yang Dipilih Nah Setelah Kita Lihat Cepet aja Sekilas Karena Apa aja Yang ada Di Hall 1 Sampai Hall 5 Karena Teman-teman Pasti Penasaran Sebelum Datang ke Gias Nah Tetap Harus Datang ke Gias Saya Mau Nyampaikan Informasi Bahwa Gias Itu Dari 18 Sampai Hanya Cuman 10 hari Dan Kalau Misalnya Teman-teman Lihat Di Tiket Harga tiket Ada offline Dan online Jadi Mending Beli Online Tiket Karena Harganya Lebih murah 25 ribu Weekday 50 ribu Dan Hari Weekend 75 ribu Dan Kalau On the spot Naik 25 ribu Jadi 75 ribu Dan 100 ribu Nah Ini Wow Di Karosei Tentrum Ada Volvo Ada Oh ini Gabung ya Sebelah sini Laksana Sebelah sini Tentrum Nah kita coba Lihat masuk Tengah-tengahnya Wow Keren banget ya Ini Dari luar Sebuah Volvo Karosei Tentrum Toiletnya Nanti kita coba Masuk ke dalam Ini anak saya Pasti sangat Suka sekali Melihat Bis-bis Sebesar Ini Dan Ada Scania Avante Grand Priority Keren Keren Banget Jadi Bisa Dilihat Sekeren Itu ya Wow Ini Busten Tentrum Dan Kalau teman-teman Nanti Mau Lihat Kesini Juga Ada juga Jog-jog Yang Bisa Dikustom Pilihan Juga Ini Buat Perusahaan Perusahaan PO Nanti Langsung Bisa Main Ke Boot Tentrum Di Hall Satu Pertama Kali Masuk Langsung Ada Disini Nah Udah Kita Lihat Sekeliling Volvo Tentrum Kita coba Lihat Ke Karose Relax Nah Nah Karose Relax Apa Yang Dipasarkan Dipasarkan Ini Maaf Saya Bukan Bus Mania Tapi Anak Saya Bus Mania Jadi Sedikit Sedikit Agak Tau Karena Yang Saya Tau Hanya Telolet Saja Basuri Nah Ini Legacy Volvo Dan Hyundai Wow Keren Ini Mobil EV Mobil Listrik Teman-teman Nanti Teman-teman Bisa Lihat Di Karose Relax Ana Adiputro Tentrum Dan Di Sebelahnya Ini Ada Boot Hino Boot Hino Menampilkan Pasti Tetap Euro FM 280 JD 500 Ada Bus Truck Juga Dan Ada Ini UD Trucks Nissan Diesel Sebuah Truck Yang Juga Mewah Dan Banyak Yang Dipakai Oleh Pengusaha-pengusaha Nah Teman-teman Selain Disboot Sini Juga Ada Izuzu Dan Juga Mitsubishi Fuso Canter Yang Tadi Kita Udah Teman-teman Mau Lihat Bus Bus Far Ada Disini Oke Teman-teman Ini Kita Ada Di Boot Seres Atau DFS Sock on Indle Automobile Nah Ini Adalah Seres 9 Concept Sebenarnya Kalau Di Negara Tiongkok Ini Merupakan Aito Mito Kalau Salah Maaf Dan Ini Aito Nah Ya Jadi Ini Ada Sebuah Aito Dan Ini Mewah Banget Teman-teman Ya Kalau Disana Harganya Hampir 900 jutaan Gatau Masuk Sekini Udah Mungkin 1 M Dan Ini Keren Banget Mobil Seres 9 Concept Kalau Disana M9 Kalau Di Ini Bisa Berubah Berubah Ini Bentuk Love Keren Banget Lucu Dan Ini Juga 7 Penumpang Teman-teman Jadi Bisa Dilihat Kapasitasnya Lega Besar Sekali Dan Ini Bisa Kalau Di Negara Tiongkok Sana Bisa Ada Trey Untuk Nonton Bisa Turun Kebawah Gatau Yang Masuk Di Indonesia Karena Ini Masih Sebuah Konsep Dan Ini Sebuah Mobil Setir Kiri Tapi Ini Keren Karena Dia Levelnya Mau Ambil Segmen GLS Dan BMW X7 Nah Ini Kita Lihat Interiornya Ini Logonya Masih Aito Nah Ini Mobil Kerjasama Huawei Huawei Dan Untuk Nutupnya Juga Pakai Gini Nutup Sendiri Keren Banget Sekarang Kita Beralih Lagi Ke Boot Brand Lain Tadi Kita Udah Lihat Aito Nah Nanti DGS Ini Yang Juga Dibuka Oleh Wakil Presiden Indonesia Kita Lihat Pak Maruf Amin Kira Kira Mau Beli Mobil Apa Ya Jadi Teman Teman Nanti Bisa Coba Sama Sama Lihat Apa Saja Mobil Yang Ada Di Gias 2024 Nah Ini Kita Ladi BMW BMW Mobil Terbarunya Ini AQE Mobil Listrik Dan AMG GLA 35 Nah Seperti Tadi Udah Dilihat Di BMW Ini Nggak ada Mobil Konsep Tapi Udah Nggak usah Perlu Dikonsepin Udah Keren Keren Semua Mobil Mercedes Benz Nah Sekarang Kita Penasaran Pengen Lihat Debut Volkswagen Karena Ada ID Bus Oke Teman Kita Ada Dibut VW Dan Ini Adalah VW ID Bus Volkswagen Fan Club Jadi Kalau Teman Teman Lihat Di VW Masih Yang Produk Unggulannya Adalah Tiguan Only Tiguan Allspace Harganya Ini Banyak Potongannya Loh Kalau Beli Sekarang Karena Mobil Tiguan Allspace Ini Sangat worth it Juga Karena Mobil Jerman Harga Merakyat Kayaknya VW Ini Jadi Kalian Bisa Lihat Tiguan Allspace Dan Ada Juga ID Bus Yang Tadi Kita Udah Coba Lihat Nah Penasaran Gimana Dalamnya ID Bus Mobil Listrik Dari VW Yang Kalau Dibilang Ini Sebenarnya Mengingatkan Kita Ke VW Kombi Karena Ini VW Kombi Listrik VW Kombi Nyetrum Dan Ini Sudah Dimasukin Oleh ATPM Kalau Dulu Masih Importir Umum Aja Dan Dan Ini Juga Sudah Power Slide Jadi Kalau Yang VW Ini Segmen Market Banyak Di Cina Tapi Di Cina Sekarang Sudah Saing Sama Mobil Asli Negara Cinanya Dan Ini Sekarang Yang Masuk Di Indonesia ID Bus Cocok Banget Dan Kalau Di VW Kalian Tadi Juga Bisa Lihat Oh Di Samping VW Ada Audi Juga Karena Emang Satu Grup Indomobil Jualan Mobil Eropanya Nah Sekarang Kita Kesebelahnya Ada Kia KIA Yang Baru Adalah Carnival Hybrid Carnival Hybrid Dan EV9 Jadi Nggak Tau Ya Menurut Kalian Ini Harganya Masuk Di Budget Kalian Tapi Nggak Ada Yang Namanya Mahal Murah Kalau Misalnya Kalian Punya Budget Ya Monggo Silahkan Nggak Usah Berdebat Disini Oke Jadi Teman Teman Itu Di Boot 5 Dan Sampai Boot 1 Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Mau Datang Ke Gias Sekarang Bisa Nanti Sudah Kita Kasih Tahu Apa Yang Ada Di Hall 1 Sampai Dengan Hall 4 Nah Kita Mau Ke Brand Berikutnya Di Part 3 Jadi Pantengin Apa Saja Yang Akan Saya Review Terima kasih Sampai Habis Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Bumba Sign out Sampai Demikian Video Kali Ini Teman Teman Boleh Klik Like Apabila Suka Dan Share Konten Yang Lain Dan Juga Comment Mau Di Request Mobil Apa Atau Ada Masukan Apa Silahkan Tulis Saja Di Kolom Komentar Jangan Lupa Juga Nonton Video Video Sebelumnya Yang Mungkin Kalian Cari Mobilnya Ada Disitu Dan Juga Jangan Lupa Follow Instagram Dan Facebook Dan Twitter Baby Video